Selamat pagi, Pak. Baik. Saya ucapkan selamat dulu, Pak, kepada KRI Bung Tomo, khususnya karena sudah berhasil mempunyai andil cukup besar ketika melakukan pertama kali, Pak, ya, menemukan serpihan besar dan bodi, Pak, ya, jenazah, Pak, ya, di laut. Iya, betul. Baik, sekali lagi selamat, Pak. Terima kasih, terima kasih. Tapi bicara soal KRI Bung Tomo, Pak, mungkin banyak yang belum paham, belum mengerti bagaimana kronologi akhirnya bisa KRI Bung Tomo ini menjadi yang pertama kali akhirnya bergerak untuk mencari pesawat Air Asia yang lose contact atau kehilangan kontak saat itu, Pak. Bagaimana ceritanya? Baik, terima kasih. Jadi, di Armada Timur itu selalu ada yang namanya kapal siaga. Jadi, kebetulan waktu itu KRI Bung Tomo sebagai kapal siaga, sehingga sewaktu-waktu KRI Bung Tomo harus siap sesegera mungkin untuk menuju daerah operasi. Apabila ada insiden-insiden ataupun hal-hal yang harus segala diatasi oleh kita. Bisa ceritakan, Pak, akhirnya kok KRI Bung Tomo bisa bergerak itu jalan itu gimana, Pak? Perintah dari Bapak atau informasi dari mana Anda awal mulanya, Pak? Seperti kita ketahui bahwa, kesempatan pada saat di darat, khususnya di pangkalan utama di Surabaya, karena pangkalan KRI Bung Tomo itu ada di Surabaya. Saat itu kami sedang bersama keluarga, karena kita ketahui bersama bahwa orang kapal, tentunya saat-saat kapal sedang melaksanakan tapkonis, pemantapan kondisi teknis, di mana sedang melaksanakan maintenance terhadap berbagai sistem dan sebagainya. Personilnya juga kita melaksanakan pelatihan dan sebagainya. Dan personil pada saat libur tentunya saat itu sedang weekend, sehingga sedang bersama keluarganya masing-masing. Ini adalah kesempatan mas untuk meraksanakan pembinaan keluarga. Saya menerima informasi pertama kali dari sebuah radio, bahwa adanya kemungkinan lost contact air Asia di perairan Jawa. Oke, jadi otomatis langsung terpikir rupanya YWL. Saya sudah terpikir, karena saat itu kapal kita sebagai kapal siaga, sewaktu-waktu harus berangkat. Sehingga dari situlah, apa namanya, pasti ini saya akan berangkat. Saya sudah terpikir, pasti akan saya diperintahkan untuk berangkat. Ternyata betul. Jadi kita setelah kembali ke rumah, dapat perintah jam 21.00 dari Armada Timur, untuk menyiapkan kapal, untuk melaksanakan rayonisasi. Apa itu rayonisasi, Pak? Rayonisasi itu, jadi kita di kapal itu punya daftar, ataupun tabel tempat domisilinya anak buah. Dibagi menjadi perayon. Di Surabaya, rayon 1, rayon 2, rayon 3, rayon 4, ataupun yang di luar Surabaya, itu ada rayon-rayon tersendiri. Nanti untuk pengumpulan anggota di rayon 1, tanggung jawabnya siapa? Sehingga kita bersyukur, saya saat menerima perintah, langsung kembali ke kapal, terus kemudian jam 23.30 kita sudah berada di kapal. Ini sudah berlayar itu, Pak? Belum. Jadi kita jam 23.30, seluruh anggota apel kelengkapan, jam 2 dini hari itu seluruh anggota sudah lengkap semuanya. Terus kemudian... Ada berapa orang, maaf, Pak? Seluruhnya kalau anggota kami saja, itu ada 85 orang. Namun demikian dihadapkan dengan operasi yang akan kita laksanakan, kita harus meminta perbantuan dari satuan-satuan lain. Kita harus membawa orang yang ahli menyelam, kita harus membawa ahli medik, kita harus membawa ahli yang dalam pendeteksian bawah air dan sebagainya, kita harus membawa pesawat helikopter, harus membawa ground crew-nya dan sebagainya, harus membawa bahan bakar helikopter, mengisi bahan bakar ataupun kebutuhan-kebutuhan logistik sampai dengan norma penuh. Sehingga kita membutuhkan waktu untuk segera menyiapkan. Dan kemudian berlayar itu, Pak? Ya, setelah semuanya lengkap semuanya, kita langsung berangkat. Dan di situ juga pada saat perwira, apun anggota dan semuanya itu kumpul di kapal, kita mengumpulkan data informasi. Mengumpulkan data informasi yang berkaitan pembicaraan terakhir dari pilot dengan air traffic control, bagaimana hasil komunikasi terakhir. Jadi kira-kira tujuannya mau ke sana gitu, Pak? Ya, betul. Di daerah mana gitu ya? Betul. Terus kemudian bagaimana perilaku cuaca saat itu, dari Surabaya sampai dengan daerah dimanakannya lost contact itu. Terus kemudian bagaimana perilaku cuaca di atas air? Bagaimana perilaku cuaca di udara? Ataupun, terus kemudian bagaimana perilaku awan? Nah, dari berbagai informasi tersebut, kita ada istilah yang namanya di tactical floor game. Apa itu tactical floor game? Jadi kita memvisualisasikan, memformulasikan di atas meja, ini pesawat seperti ini, cuaca enak seperti ini, angin seperti ini, lost contact di sini. Lost contactnya, terus kemudian kontak pertama dengan pihak air traffic control. Dia meminta berbelok ke kiri, terus meminta ditambah ketinggian, karena untuk menghindari awan, terus kemudian saya download berita awan itu seperti apa. Jadi kira-kira mereka ulang, Pak, ya? Ya, mereka ulang, betul. Mereka ulang. Oke, baik Pak, ini tidak lepas dari juga kecanggihan dari KRI Bung Tomo, Pak, ya? Melakukan itu semua pencarian. Kira-kira, Pak, spesifikasi apa, Pak, dari KRI Bung Tomo itu? Apa saja yang ada di KRI Bung Tomo itu? Kemampuannya seperti apa? Kita bisa jelaskan di sini, Pak, di wall sini. Kita bisa lihat. Nanti bagaimana KRI Bung Tomo 357? Ya, ini, Pak. Betul ini, Pak, ya, spesifikasinya? Ya, betul, betul. Panjangnya 95 meter, Pak, ya? Ya, betul, betul. 95 meter, kemudian lebar 12,7 meter, beratnya... 2.300 ton. 2.300 ton. Nah, ini mesin 4x20 RK270 diesel ini kecepatannya 30 knot, Pak, ya? Ya, betul. Itu sama dengan 56 km per jam. Ya. Kemudian jarak jelajah di sini 5.000 nautical miles atau 9.000 km, Pak, ya? Ya, betul. Jadi ini sudah sampai 9.000 km, Pak, pernah? Bukan, maksudnya kami terangkan bahwa KRI Bung Tomo ini, ini jenis kapalnya multi-roll light fragat. Apa sih itu, Pak? Jadi, kita bisa mengemban fungsi yang bermacam-macam, multi, multifungsi. Oh, multifungsi. Multi-mission. Kita ketahui bersama sesuai dengan undang-undang bahwa TNI, TNI Katalan Laut, itu melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Nah, untuk melaksanakan operasi... Non-perang, tidak perang. Tidak perang ini, salah satunya operasi SAR terhadap air Asia ini, Civic Mission. Jadi, kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut karena dari performa mesin sendiri yang 4 buah ini, ini bisa kita bergerak secepat 30 knot, tetapi kita bergerak pelan pun bisa. Oh, tidak harus. Tidak harus. Jadi, di sini yang ketahui-ketahkan multi-roll light fragat. Sebagai berperan, sebagai kapal survei pun bisa kalau kita instalasi ataupun dengan modul-modul untuk melaksanakan survei. Sehingga, yang saya katakan tadi, kenapa kok sangat sensitif sekali untuk dapat menemukan kontak bawah air. Nah, itu bagaimana itu, Pak? Alat apa yang digunakan dari KRI Bung Tomo juga? Yang pertama, kemampuan KRI Bung Tomo itu memiliki kemampuan untuk air surveillance, untuk menghadapi peperangan udara. Oh, udara pun siap ya? Siap. Kita memiliki radar udara, ya, AWE-9. Ini berfungsi, pada saat kita melaksanakan evakuasi, heli-heli ten yang atan laut itu melaksanakan positif kontrol. Jadi, berfungsi sebagai air traffic kontrolnya. Silakan, halo Anda sekian, ketinggian sekian, kecepatan sekian. Itu heli-heli-nya? Heli-nya, heli-nya jadi dikendalikan sama kita. Oh. Heli-nya dikendalikan sama kita. Ya, jadi menuju ke pangkalan BUN itu menggunakan radar yang ada di KRI Bung Tomo. Dengan komunikasi yang sudah established. Itu adalah kemampuan untuk air surveillance. Jadi, bisa berkomunikasi, Pak, antara heli dengan KRI Bung Tomo. Bisa, kita bisa mendeteksi tinggi, baringan, dan jarak, serta kecepatan. Jadi, ini radarnya radar tiga dimensi. Jadi, kalau bilang peralatan TNI tidak canggih, canggih ini, Pak, ya? Karena ini, kami membawa kapal ini dari Inggris datang ke Indonesia tahun ini, tanggal 12 September 2014, yang lalu. Jadi, saya, Alhamdulillah, bersyukur ditunjuk oleh TNI Angkatan Laut, oleh TNI, oleh negara, membawa misi kapal ini dari Inggris. Baik, Pak. Jadi, luar biasa. Dengan spesifikasi dari KRI Bung Tomo 357, berhasil menemukan beberapa, tadi serpihan-serpihan, kemudian beberapa benda-benda lain, Pak, ya? Ya, betul. Terkait dengan R.I. Yansok, ya? Pak Yayan, kalau tadi kita bicara soal bagaimana Anda ceritakan kronologi dari awal, akhirnya KRI Bung Tomo berperan serta, ya? Mencari R.I. CXZ 8501. Kemudian, KRI Bung Tomo berhasil menemukan serpihan-serpihan, benda-benda. Apa saja sih, Pak, yang sejauh ini sudah dibawa oleh KRI Bung Tomo atau ditemukan oleh KRI Bung Tomo ini? Barang-barangnya. Nah, ini, Pak. Ya, baik. Jadi, pada hari pertama berdasarkan analisa informasi data yang kita terima, terus kita laksanakan taktikal flur gimkan, kemungkinan di mana datum itu berada, kita bersyukur bahwa tidak perlu berlama-lama kita untuk laksanakan pencarian. Sehingga pada hari pertama kita sudah laksanakan menemukan satu unit floating emergency exit door. Jadi, dalam kondisi tidak terbuka, kami bisa menemukan itu, terus kemudian yang kedua, kita bisa menemukan satu buah koper warna biru. Oh, koper ya? Ya, satu buah koper warna biru, kedua mirip penumpang itu, ya? Mirip penumpang itu. Kemudian, kedua benda tersebut, kita bawa ke kapal, terus kemudian kita cek, kita lihat bawahnya, karena dari situ kita bisa analisa. di dalam barang-barang itu, apakah betul itu milik dari, nah ini, ini kopernya. Ini koper yang pertama kali kita temukan dengan emergency floating exit door itu. Terus kemudian di dalamnya itu ada makanan-makanan ringan, ada bubur, dan sebagainya, ada payung, tiga biji. Dicek dulu Pak, ini benar gak milik penumpang Indonesia? Betul, terus kemudian dari ciri-ciri fisik juga kita bisa lihat bahwa di dalamnya itu sudah ada bahan bakar seperti bahan bakar pesawat, Aftur. Baunya, terus aromanya menempel di barang-barang tersebut. Sehingga dari temuan pertama ini, kami melaporkan sesuai dengan mekanisme yang ada, jaring untuk operasi SAR ini sudah terjalin. Jadi, mekanisme untuk pelaporan sudah terjalin, terus kemudian kita laporkan ke KRI Banda Aceh, sebagai SAR commander yang ada di laut. dan tentunya di dalam tergram itu sendiri kami laporkan kepada Basarnas. Kita laporkan kepada Basarnas bahwa kami sudah bisa menemukan benda pertama yang kita identifikasi kemungkinan sebagai pecahan ataupun barang-barang dari AirAsia. Demikian. Jadi, kalau Anda temukan ini tadi Pak, Pak Yayan, ada barang, ada pintu tadi, exit door, kemudian ada tempat duduk bayi betul Pak ya? Tempat duduk bayi. Betul, ada tempat duduk bayi, ini ada kamera lumix juga, tempat duduk tambahan bagi bayi. Ini kamera ini terpisah sendiri atau dalam koper Pak? Ini di dalam tas punggung. Oh, dalam tas punggung. Di dalam tas punggung melek ribok. Ada di dalamnya, ada benda seperti ini, kita kumpulkan semuanya. Ini berada di perairan yang KRI Bung Tomo dekat itu? Ya, betul. Tidak jauh dari sekitar situ dan kita bisa melihat dari tanda-tanda fisik air laut di permukaan. Biasanya itu kan bersih, biru warnanya. Itu juga diamati itu diamati. Jadi semua semua faktor lapangan itu kita analisa. Sehingga betul-betul yang dapat menemukan dengan cepat kita semua analisa. Termasuk dari barang-barang korban, gambar visualisasi ataupun situasi di lapangan seperti perbedaan warna air laut, perbedaan bahu air laut. Oh, itu juga sampai dirasa dicium begitu ya? Jadi air laut itu bisa kita lihat biasanya kan biru, bersih, aromanya seperti garam. Kalau ada angin itu sejuk. Nah ini saya melihat disitu baunya bahu aftur. Terus kemudian warnanya coklat seperti bahan bakar yang sudah bercampur solid dengan air tawur, air laut. Jadi seperti itu. Nah disitu itulah keyakinan-keyakinan kita yang menyampaikan ke komando atas bahwa KRI Bung Tomo telah bisa melokalisir. Melokalisir, saya katakan melokalisir. Disinilah kemungkinan titiknya terjadinya crash-nya pesawat air Asia tersebut. Jadi tidak semata-mata hanya melihat ada benda disitu tapi juga air tadi air laut, udara, bau aroma, terus kemudian. Apalagi seperti yang kita lihat ini. Nah ini ini adalah pintu. Ini pintu Pak ya? Nah pintu itu ada tulisan air Asia begitu kita naikkan barang-barang tersebut terus kemudian ada logonya air Asia itu sangat meyakinkan kita laporan kepada komando atas dalam hari ini yang ada di KRI Bandai Eceh laporan ke Armada Timur laporan ke Armada Barat Guskamla Barat terus kemudian ke Mabesal dan ke Basarnas sehingga disini Basarnas mulai mengerahkan supaya bergerak ke titik dimana temuan oleh KRI Bung Tomo yang tadi Bapak katakan KRI Bung Tomo melokalisir langsung disini Pak kalau bicara tadi kemampuan KRI Bung Tomo begitu canggih begitu hebat tapi kendala ada yang dihadapi Pak? Seperti yang saya sampaikan di awal saat ini di bulan-bulan Desember bulan-bulan Januari Februari kalau para pelaut itu sudah paham ini adalah musim barat angin berhembus kencang dari arah barat ombak pun demikian kalau kita lihat lokasi di Laut Jawa yang dekat dengan Selat Karimata dari barat itu tidak ada obstacle sama sekali jadi sangat terbuka terus sehingga gelombang itu gelombang itu kan alun gelombang itu kan tinggi terus angin juga tidak ada penghalang daratan di atas Kalimantan Darat bukan menghadap ke barat jadi tidak ada tidak ada hambatan sehingga pada saat pelaksanaan evakuasi pun yang salah satu yang menghambat kita itu adalah faktor cuaca faktor cuaca kita tidak hanya angin saja tetapi yang kita hadapi hujan juga saat itu hujan? hujan saat melakukan di lokasi itu hujan banyak divisualisasikan pada saat kita memindahkan material atau melaksanakan evakuasi dengan helikopter Basarnas ini kapal Bapak ya Pak? ya betul ini sedang mengambil serpian puing-puing serpian puing-puing disitu terlihat logonya Air Asia terus ini kita urai di dalamnya itu ada apa saja untuk kita analisa kemungkinan-kemungkinan supaya membuka tabir agar terkuak bahwa itu adalah milik dari penumpang Air Asia nah ini ini kursi tambahan untuk bayi oh iya kursi tambahan untuk bayi ini kacamata ya kacamata milik penumpang dan ada ini kemungkinan ini exit door ya itu untuk untuk pintu darurat juga ya ini kursi jadi nah ini kursi penumpang salah Pak? nah ini kursi penumpang jadi itu ada tulisan Air Asia terus kemudian pada saat kita temukan kursi ini masih terikat tiga jenazah oh di dalam kursinya di dalam kursi itu itu terikat tiga jenazah dalam satu kursi dan dua jenazah yang terikat dalam satu kursi itu ada dua kursi sehingga betul-betul kami sangat berempati kami sangat bersimpati kepada keluarga korban walaupun dengan situasi alam yang begitu ekstrim kita dari pagi ke pagi lagi kita melaksanakan pencarian 8 hari kita tidak pernah bersandar 8 hari 8 hari kita di tengah laut terus saya bagi anak buah kami dengan divisi jaga divisi jaga sehingga mereka tetap tidak fatig kelelahannya tetapi kapal beroperasi terus selama 8 hari selama 8 hari terus kemudian di tengah cuaca yang buruk di tengah cuaca yang buruk kita melihat korban-korban yang berteparan di ombang-ambing dengan gelombang di tengah hujan yang deras angin yang kencang gelombang yang tinggi itu semua sirna rasa capek kita rasa lelah kita dan kadang-kadang saya sampaikan sama anak buah jangan sampai mengabaikan keselamatan dirimu sendiri karena kenapa kita berempati saking kita ibah terhadap korban yang ada kita terjungkan menembus gelombang terus kemudian salah satu rib kami skocci kami itu mesin matinya mati mesin mati mesin ya Pak? mati mesin nah disitu saya berpikir waduh ini gimana nih sudah saya perintahkan jangan nambah masalah lagi jangan nambah masalah lagi kita mengisahkan tugas justru kita harus mensar anak buah kita sendiri akhirnya saya perintahkan kita punya dua rib punya rib ataupun skocci karet kita punya dua langsung saya perintahkan supaya diterjunkan rib yang pertama ini Pak ya ini Pak ya nah ini rib saya ini ribnya kayak ribung tomo yang emergency floating exit exit door itu ini pada saat berat itu diangkat sampai ke atas kapal kita bahu-membahu kita naikkan ya itulah situasi nah ini yang komunikasi yang Bapak katakan tadi awal ya jadi kita bisa mengendalikan dengan menggunakan radar air surveillance kita AWS-9 itu sangat bagus jadi memang dia punya punya kualifikasi untuk itu dan kita ini take off landing terus kemudian pengendalian heli dari kapal kita punya kemampuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut ini dianjungan kita ini dianjungan semua peralatan kita berdayakan peralatan komunikasi peralatan deteksi radar dan ini tadi yang kata Bapak selama 8 hari ini berarti operasi nih ya ya semua ini kita operasikan kita operasikan semuanya kita operasikan ini yang bisa membantu ini radar Pak ya ya itu ini betul radar radar kita untuk mengendalikan heli sama seperti di air traffic control yang ada di bandara-bandara cuman ya ini dipasang di kapal perang ini apa Pak ya ini yang pertama kali kita ketemukan yang floating emergency exit door oh itu yang tadi floating emergency ya susah Pak ya baik ya terima kasih Pak Yayan atas waktu yang sudah berbincang bersama kami di kabar petang